Beberapa orang memilih reptil sebagai hewan peliharaan karena dianggap tak biasa dan eksotis. Melihat peluang ini, seorang pemuda di kota Surabaya mengembang biarkan kadal naga berjenggot asal Australia alias Birded Dragon dengan omset per bulan mencapai puluhan juta rupiah. Birded Dragon alias kadal naga berjenggot jadi salah satu reptil paling digemari untuk dipelihara. Rizki, seorang pemuda asal Surabaya, Jawa Timur melihat peluang bisnis pada budidaya reptil ini. Kadal asli Australia ini diminati sebab kulitnya unik dengan duri-duri lunak di sekujur tubuhnya, khususnya di bagian leher. Telah 4 tahun, Rizki membudidayakan jenis kadal eksotis ini di rumahnya. Ternakan ini menghasilkan beragam jenis genetik. Yang bisa dilihat dari warna dan coraknya. Indukan Birded Dragon bisa menghasilkan hingga 25 butir telur. Jenis campuran genetik ini diantaranya gen Hypo Zero yang memiliki warna kulit putih bersih tanpa corak. Dan leather bag dengan warna merah kecoklatan serta corak di bagian kepala hingga ekornya. Jenis genetik Hypo Zero ini yang paling diminati meski harganya cukup mahal, yakni sekitar 6 juta rupiah untuk seekor bayi Birded Dragon. Sementara genetik normal seharga 500 ribu rupiah per ekor. Selain karakter fisiknya, kadal Australia ini banyak disukai penghobi reptil karena sifatnya yang tenang dan jinat. Kadal berjenggot ini juga cukup mudah dirawat dengan memberi makanan berupa sayuran dan cangkrik. Dari usahanya ini, setiap bulan Rizki bisa mendapat omzet hingga 35 juta rupiah. Ismana Winderto, JTV Surabaya, Jawa Timur.